Intro Bunda Padananda Waduh itu sapi tanduknya gede amat sa Eh tapi beneran gak sih itu sapi Itu si itu si Itu si itu si Waktu si Sekilas mirip sapi sama kerbau ya Sapi sih ya Tapi kalau misalkan udah dewasa Tuh tanduknya baukal segede-segede mereka Ini yang namanya Watusi Tapi buat tanduknya sendiri Ini yang ukurannya bisa jadi Ini memang cuma yang untuk jantan Jadi yang berguna memang ada tanduknya Tapi gak sebesar ya Eh 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 beneran Namanya Watusi Si sapi dengan tanduk terbesar di dunia Nama panjangnya Ankole Watusi Emang sih bukan asli Indonesia Tapi Bunda Panda bisa kok ketemu mereka di Taman Safari Cisarwa Bogor Paling ketara yaitu Bun Pan Tanduk yang ukurannya gak ngadi-ngadi Ini emang digunakan mereka untuk pertahanan diri Kalau saya pegang nih tanduknya Nah ini ada apa sih Pak kulit-kulit yang lupas ini Ini apa sih Pak Kulit-kulit dia Kulit-kulit tanduknya dia Biasanya sih Ini karena ngelupas dia digesek-gesekkan di Kalau gak di tanah Di babatuan Ya untuk biasanya sih Biar rumping mungkin ya kali ya Tapi berarti ini sebenarnya bisa aja ya Pak Balik lagi mulus ya Pak ya Tergantung aktivitas siwat Aktifitas siwat Serem Keren banget Tapi Meski jadi senjata utama siwatul si Tanduknya ini justru harus dijaga hati-hati Karena eh karena Di dalamnya ada jaringan ini ada darah ini Jadi kalau dia kepotong bisa Bahaya juga sih Tuh Jadi beda ya sama hewan-hewan ternak yang kita tahu Kayak cerbau, sapi, kalau Watusi Tanduk jadi motong itu bakal ngeluarin barang Karena ada syaraknya berarti ya Walaah, kalau gitu Mesti dijaga betul Soalnya menyangkut hidupnya si dia ya Oh iya, tau gak bun Sangking mewahnya si Watusi Di suku pedalaman Afrika Watusi juga dilambangkan sebagai simbol kekayaan Plus hewan yang dianggap sakral Makin besar tanduknya Makin wah para penduduk menganggapnya Tapi maksimalnya panjang si jantan itu Tanduknya bisa sampai berapa? Bisa sampai 1 meter Itu bisa lebih dari 1 meter gak sih? Bisa Tapi untuk bedain yang jantan sama betulnya Terus gimana dong Pak? Kalau jantan Postur badannya itu lebih besar lagi Oh, jadi lebih ke badan Lebih ke badan Punya ukuran yang besar Untuk 1 ekor Watusi dewasa ini Infonya ini bisa mencapai 800 kg lebih Belum lagi Tanduknya yang gede ini Biasa dipakai untuk beradu Antara jantan sama jantan lainnya Karena mereka ini emang hewan yang berkelompok Jadi 1 kelompok biasanya ada 1 pemimpin Sama halnya kayak sapi dan kerbau pada umumnya Watusi juga makan tumbuh-tumbuhan pun Persebaran mereka juga tergolong banyak Ada di Sudan, Uganda, dan Kenya Makanya di negara asalnya Watusi juga kerap dijadikan si kesayangan atau hewan ternak Terus disini juga perawatannya Ada sejenis palet Palet makanan yang berprotein Terus itu pemberiannya biasanya pagi Pagi hari Terus kalau agak siangat jam 9 Terus jam 10 baru rumput Nanti sorenya dikasih rumput lagi Terus Kalau disini lebih bervariasi Bervariasi Nutrisinya ya soalnya Watusi juga tergolong hewan yang doyan makan bun Dalam sehari 1 ekor Watusi bisa menghabiskan 50 kg rumput Makanya soal kondisi tubuh Si dia tuh tahan banting bingit Kuat bisa hidup di cuaca ekstrim sekalipun Tapi kalau soal makanan nih Tadi kan infonya nih mereka memang full herbivore Alias pemakan segala rumputan Persor-soriran dan sebagainya Tapi ada yang satu yang dihidari nih Hilalang Soalnya kan hilalang itu biasanya ujung-ujungnya tajam tuh Bisa jadi malah justru nanti ngelukai mulutnya Ataupun ngelukai makannya Mereka sendiri emang gak suka Gak ketinggalan bun Kalau di taman safari Sesekali mereka juga diberikan pelet tambahan Sebagai nutrisi tambahan Dan gak lupa Secara berkala Rumput yang gak habis langsung dibersihkan Supaya semuanya fresh dan gak jadi sampah Macem-macem kan ternyata jenis sapi Kayak watusi Yang meski gede tanduknya Tapi ternyata ramah jadi satu kesayangan juga Jangan lupa like